Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variable atau SPLTP yang video sebelumnya saya sudah membahas tentang sistem persamaan linier 2 variable dan sekarang 3 variable sebenarnya metode penyelesaiannya dengan cara gabungan atau substitusi dan eliminasi yang kedua dengan cara determinan atau kita sebut dengan metode seharus ya yang pertama saya akan membahas tentang metode gabungan misalkan disini bedanya 3 variable itu berarti variable nya ada 3 ada X, ada Y, dan ada Z kalau enggak bisa diganti dengan ada P, ada Q, dan ada R jadi ada 3 variable contoh saja tentukan nilai X, Y, dan Z pada persamaan berikut X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 7 kemudian 2X tambah Y ditambah Z sama dengan 4 3X dikurangi 2Y ditambah 2Z sama dengan 10 tentukan nilai X, Y, dan Z anggaplah ini persamaan pertama dan yang ini kedua dan ini persamaan ketiga kita akan mencoba kita akan mencoba eliminasi nilai X eliminasi ini jawab ya eliminasi X X dikurangi 2Y persamaan berapa ini? persamaan 1 dan persamaan 2 ditambah 3Z sama dengan 7 yang persamaan kedua 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 kita kalikan berapa? supaya X nya hilang supaya X nya hilang berarti dikalikan dengan 2 yang atas yang ini 1 berarti 2X 4Y plus 6Z sama dengan 14 kemudian ini dikalikan dengan 1 2X plus Y plus Z plus 4 ini dikurangkan saja berarti ini habis habis ya min 4Y ditambah Y min 5Y 6Z dikurangi Z berarti 5Z 14 dikurangi 4 ya 10 ini kita sederhanakan dibagi dengan 5 berarti min Y ini berarti plus Z ini 10 bagi 5 2 anggaplah ini persamaan ke 4 jadi ini ada persamaan baru ya berarti ini persamaan 4 kemudian saya juga akan mengeliminasi X persamaan 1 dan persamaan 3 X dikurangi 2Y ditambah 3Z dengan 3X min 2Y ditambah 2Z sama dengan 10 ini sama dengan 7 kita klikkan berapa biar X nya hilang ya yang atas klikkan 3 dan ini klikkan dengan 1 berarti ini 3X min 6Y plus 9Z sama dengan 21 ini berarti 3X ya min 2Y plus 2Z sama dengan 10 kita kurangkan ya ini habis min 6Y dikurang min 2Y berarti 4Y 9Z dikurangi 2Z ya 7Z 21 dikurangi 10 11 anggaplah ini persamaan kelima oke persamaan kelima dari persamaan 4 dan 5 disini ya tidak cukup kita ke atas kita eliminasi kita eliminasi Y nilai Y ya persamaan 4 dan persamaan 5 dimana persamaan 4 negatif Y ditambah C sama dengan 2 3 kemudian yang persamaan 5 yang ini negatif 4Y ditambah 7Z sama dengan 11 berarti kita kalikan dikalikan dengan 4 dan 1 berarti ini min 4Y Z Z kali 4 4Z sama dengan 8 ini berarti min 4Y ditambah 7Z sama dengan 11 kita kurangkan ini habis 4Z dikurangi 7Z min 3Z 8 dikurangi 11 min 3Z berarti negatif 3 dibagi negatif 3 1 berarti kita sudah mengetahui nilai Z Z nya itu sama dengan 1 nilai Z ini kita substitusikan terserah sih bebas mau disubstitikan kepersamaan yang mana yang jelas kita yang gampang ya substitusi kepersamaan ya persamaan 4 persamaan 4 berarti negatif Y ditambah Z sama dengan 2 negatif Y ya ditambah 1 sama dengan 2 negatif Y sama dengan 2 dikurangi 1 negatif Y sama dengan 1 Y sama dengan negatif 1 nah kita sudah mengetahui nilai Y jika sudah mengetahui nilai Y berarti yang belum apa nilai X ini juga bebas terserah kalian mau dimasukin ke persamaan yang mana yang lebih mudah kita coba kita coba substitusi ke persamaan 2 ya ke persamaan 2 ke persamaan 2 ke persamaan 2 ditambah Z dengan 4 jadi 2 X negatif 1 tambah 1 habis sama dengan 4 X sama dengan 4 dibagi 2 X sama dengan 2 ya jadi nilai X sama dengan 2 nilai Y sama dengan negatif 1 Y sama dengan 1 ini sistem persamaan tiga variable dengan cara metode gabungan substitusi dan eliminasi oke paham mudah bukan jangan lupa like dan subscribe semoga bermanfaat terima kasih